Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang manis hari ini Bumus akan mengajak pada anak-anak Yaitu untuk berdoa untuk pembukaan belajar Sebelum belajar kita memohon kepada Allah Minta dijadikan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa Dan mendapat ilmu yang manfaat Yuk kita mulai Kepala ditundukkan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swirata al-mustakim Swirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udzubi alayhim waladzalin Rabbi u'firli wali walidayya walil mu'minin amin Bumbu selanjutkan dengan doa pembuka belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah anak-anak hari ini kita hari Selasa Dengan kegiatan yaitu melipat bentuk rumah gadang Bentuk rumah gadang itu apa ya bu guru Rumah gadang itu adalah bentuk nama bentuk rumah Dari Minangkabau Nah kita coba melipat bersama-sama Belajar apa saja yang kamu siapkan Nanti sama bu guru sudah disiapkan semua dari sekolah Jadi anak-anak tinggal Tinggal mengerjakan saja Nah itu yang pertama Kita siapkan kertas lipat Ya kertas lipat Kita lipat menjadi dua Urus ya Nah Berjadi dua sudah lurus Nah kita luruskan lagi Nah setelah itu kita lipat dua lagi Nah Nah Kita lipat lagi Terus dilipat lagi Nah Kita luruskan ya Nah Oke Setelah itu sudah seperti ini Nah jangan lupa ya Nah tekuannya ada disini ya Nah Kita gunting Satu Dua Tiga Empat Yang nomor dua ya Kita gunting Bentuk segitiga Satu Dua Nah ya Bentar ya Satu Kita gunting Nah ya Lihat ya Lihat ya Lurus ke tengah Nah Sudah Setelah itu ke sampingnya digunting Nah Kita luruskan sampai Di tengah Di tengah Oke Sudah Nah Kita buka Nah Seperti ini ya Kemudian Yang ujungnya bawah Kita lem Yang ini kita lem ya Nah kita lem Oke Siapkan lem Nah Kita lem Seperti ini Nah Kita lem Luruskan Nah Sebentar ya Tiga dua satu Tadang Sudah Jadi Rumah gadangnya Nah Nah Ini nanti diperdirikan Nak ya Nah Dikasih alas Nanti ditempel Di sini Nah Sudah Jadi Kalian bisa menghiasnya Diberi pintu Diberi cendela Hias Sesuai dengan Kreasi kalian Siap Nah Ini hasilnya Nanti kalian Tempelkan Di alasnya Diberi kertas Warna putih Kalian bisa menghiasnya Dengan memberi pintu Dan jendela Sesuai dengan kreasi kalian Nah Untuk kegiatan yang kedua Anak Kalian menulis huruf hija'iya Belajar mengenal huruf hija'iya Nah nanti contohnya Di lanjutkan di buku huruf hija'iya Oke siap Nah Nah anakku yang manis Alhamdulillahirrahmanirrahim Kegiatan hari ini Sudah selesai Nah yuk kita Berterima kasih kepada Allah Tangan diangkat Berdoa wal asri Bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana lafi husr Illalladzina amanu Wa aminu salihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bisrob Nah sekarang Kita lanjutkan Dengan doa Keluar rumah Tangan diangkat Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada Daya upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Daya upaya Daya upaya Daya upaya